Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 14 Melanjutkan cerita sebelumnya Mengumpulkan keberanian besar, Li Xin berpikir Tan Yun akan dengan senang hati setuju Ada dua alasan untuk kepercayaan dirinya Pertama, dia adalah kecantikan pertama di dunia Dewa Hong Meng Kedua, dia adalah putri Ling Xia Tianzun dan Keos Tianzun Dia percaya bahwa bahkan jika dia mengesampingkan identitasnya dan menggunakan kecantikan, bakat, dan kualifikasinya, tidak ada pria yang akan menolak, dia juga tidak dapat menolak Tapi dia salah Ketika Tan Yun menjawab, dia tahu bahwa semuanya adalah miliknya Di bawah sinar bulan, Tan Yun memandang Li Xin dengan meminta maaf dan berbisik Xin, kamu gadis yang baik, tapi maaf, kami tidak cocok Tidak pantas, Li Xin mengguncang tubuhnya dan menatap Tan Yun Kenapa tidak? Bahkan, saya sudah memiliki tujuh istri dan tiga tunangan Tan Yun berkata dengan jujur Dengan kata lain, Tan Yun tahu bahwa balas dendam terbaik adalah berjanji pada Li Xin untuk memainkannya di antara tepuk tangan, dan kemudian balas dendam Ling Xia Tianzun Tapi Tan Yun memiliki prinsip menjadi seorang pria, dan dia tidak akan pernah melakukannya Juga, bahkan jika Tan Yun tidak memiliki istri atau tunangan, dia pasti tidak akan menerima Li Xin Tidak ada alasan lain, karena dia adalah putri dari musuh Bebu Yutan Memikirkan apa yang telah dilakukan Ling Xia Tianzun pada dirinya sendiri Tan Yun dapat berdiri di sini dan berbicara dengan tenang dengan Li Xin, yang merupakan retret terbesar Tan Yun Apa, Li Xin memandang Tan Yun, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata dalam sekejap Suaranya sangat bergetar, jadi, kamu sudah memiliki begitu banyak istri Saat berbicara, air mata Li Xin jatuh satu per satu, dan penampilannya yang bergumam menyedihkan Kamu sudah punya tujuh istri Tujuh istri Tan Yun menarik napas dalam-dalam, Xin, kamu gadis yang baik, kamu akan menemukan pria yang lebih baik Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Jing Yun bisa mendapatkan bantuan Anda Kamu, jangan katakan, di bawah sinar bulan, air mata Li Xin mengaburkan pandangannya Hatiku sangat kacau, permisi Setelah itu, Li Xin membalikkan tubuhnya yang halus dan pergi menangis Melihat hilangnya punggung Li Xin, Tan Yun menghela nafas dan pergi ke Aula VIP tempat Raja Bai Cheng tinggal sementara Hong Meng Sen Fu, Aula Tianzun Tidak lama setelah Ling Xia Tianzun kembali ke Aula Tianzun Dia menemukan bahwa Li Xin memiliki mata kemerahan dan melangkah masuk dengan perasaan kehilangan Putri, mengapa kamu menangis? Ling Xia Tianzun terkejut Dalam ingatannya, bayi perempuannya adalah gadis yang kuat dan mandiri Ini adalah pertama kalinya Ling Xia Tianzun melihat putrinya menangis setelah upacara dewasa lebih dari 9.000 tahun yang lalu Ibu, Li Xin menangis dan bergegas kepelukan Ling Xia Tianzun Tiba-tiba, dia mulai menangis Anak perempuan ibu, beritahu ibu ada apa denganmu Ling Xia Tianzun menepuk bahu Li Xin Xin tidak menangis, tetapi mengatakan sesuatu dengan perlahan Beritahu ibumu, apakah Jing Yun menggertakmu? Li Xin terisak dan berkata, dia tidak Mengganggu putrinya, menangis Putriku hanya benci bertemu dengannya terlambat Ini benar-benar terlambat, menangis Ibu, putri benar-benar sakit hati Kenapa, kenapa? Bayi ibuku, apa ini? Ling Xia Tianzun memandang putrinya yang tampaknya telah dianiaya oleh langit Dan dia patah hati Kamu memberitahu ibumu, ada apa? Ibu, Li Xin membenamkan kepalanya di depan dada Ling Xia Tianzun Tersedak dan berkata, Jing Yun sudah memiliki tujuh istri dan tiga tunangan Kenapa, kenapa? Putri Wu tidak bertemu dengannya lebih awal Kenapa? Setelah mendengar ini, Ling Xia Tianzun tidak tahu bagaimana membujuk putrinya Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun memiliki begitu banyak wanita Bu, apa yang kamu katakan pada putrimu? Li Xin mengangkat kepalanya dan menatap Ling Xia Tianzun dengan air mata Putri ku menemukan bahwa aku sangat menyukainya Putri ku sangat sedih Sedih sekali Ling Xia Tianzun memegangi wajah Li Xin yang basah dengan air mata di kedua tangannya Dan berbisik pelan Putri, apakah kamu ingin menghibur? Ada begitu banyak pria baik di dunia Karena Jing Yun memiliki tujuh istri dan tiga tunangan Tolong lepaskan perasaannya Ibuku percaya bahwa dengan identitas, latar belakang, penampilan, dan bakatmu Melihat dunia Dewa Homeng, bukankah kamu memilih semua pria Juga, karena dia tidak cocok untukmu Itu juga menunjukkan bahwa nasibmu belum datang Ibuku percaya bahwa suatu hari, putri ku akan menemukan suami yang tepat Mendengar bau pidato itu, Gigi Li Xin mematahkan bibirnya, dan air mata mengalir Bu, Anda benar, nasib saya belum datang Tapi putri saya benar-benar patah hati Terisak Melihat sakit hati putrinya, Ling Xia Tianzun menuangkannya ke dalam pelukannya dan berbisik Jika kamu ingin menangis, menangislah dengan bahagia Setelah menangis, perlahan lupakan Jing Yun Bu, jika putri ku tidak bisa melupakannya Terisak-isak, tangisan Li Xin menyedihkan Aku tidak bisa melupakan Ling Xia Tianzun menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan kelesuan di matanya Sang ibu membiarkan wanita di sekitarnya mengalami kecelakaan satu per satu Dan kemudian, ibu membuat keputusan untuk Anda Mendengar ini, tubuh Li Xin tiba-tiba bergetar Berhenti menangis, dan menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak mungkin seperti ini Ibu, jika putrimu berhenti menangis, dia akan melupakannya Bu, jangan bunuh orang-orang di sekitarnya Putrimu tidak ingin ibunya membunuh orang yang tidak bersalah Tanpa pandang bulu karena putrinya Juga, jika kamu benar-benar melakukan ini Begitu Jing Yun mengetahui bahwa putrinya dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteman Melihat penampilan putrinya yang bersemangat Ling Xia Tianzun buru-buru berkata Yah, yah, ibuku mendengarkanmu dan tidak memulai dengan orang-orang di sekitarnya Pada saat sama Setelah kembali ke aolah VIP Tan Yun menemukan bahwa Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng sedang minum Tetapi tidak ada Suanyuan Ru dan Mu Wanshing Di mana Rower, tanya Tan Yun Raja Mu Feng berkata sambil minum Rower bersama Wanshing di aolah VIP di sebelah Aku akan menemuinya, tetuamu minum perlahan Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun Melangkah keluar dari aolah VIP Dan dalam sekejap, datang ke aolah VIP tempat Suanyuan Ru berada Berpikir bahwa besok akan berpisah dari Suanyuan Ru Tan Yun merasa sangat tidak nyaman Dia mengambil nafas dalam-dalam Melangkah ke aolah VIP Dan berjalan menuju lantai dua Segera setelah saya sampai di lantai dua Saya mendengar suara-suara dialog datang dari sebuah ruangan di sebelah kiri Saudari Suanyuan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan tantangan lompatan katak tunangan Anda akan begitu memberontak Saudari Suanyuan, kita akan berangkat besok Apakah kamu tidak ingin bertemu Jing Yun? Apa yang kamu inginkan? Apa yang tidak kamu inginkan? Dia sudah memiliki tujuh istri Apa? Orang itu punya tujuh istri? Ketika Tan Yun mendengar Mu Wanshing mengatakan ini Dia tiba-tiba berkata dengan cemas Ruer, jangan menangis Saudari Suanyuan, jangan sedih Mu Wanshing, yang menghibur Suanyuan Ru di kamar Menemukan bahwa pintunya terbuka Dia melihat ke belakang dan melihat Tan Yun masuk Tan Yun, yang memasuki ruangan Melihat air mata Suanyuan Ru Dia muncul di samping Suanyuan Ru dengan langkah besar dan berkata dengan penuh kasih sayang Ruer, maafkan aku Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memeluk Suanyuan Ru dalam pelukannya Air mata sedih Suanyuan Ru menetes Dia mendorong Tan Yun, lepaskan aku Aku tidak akan melepaskannya Tan Yun berkata dengan keras Lepaskan aku Suara Suanyuan Ru tiba-tiba berhenti Tapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir Suanyuan Ru Suanyuan Ru menatap dengan air mata Dia berjuang untuk melepaskan lengan Tan Yun Tetapi menemukan bahwa Tan Yun memegang semakin erat Pada saat ini, hati Suanyuan Ru sangat kompleks Dengan kemarahan dan rasa manis yang kental Aku tidak akan mengganggumu Mu Wanshing berkata Lalu berjalan keluar ruangan Menutup pintu dengan lembut Dan berkata kepada Tan Yun, saudari Suanyuan Meskipun dia membencimu Aku dapat melihat bahwa dia juga mencintaimu Setelah transmisi Mu Wanshing berbalik dan pergi Di dalam ruangan Tan Yun memegang kepala Suanyuan Ru dengan kedua tangannya Mencium Suanyuan Ru dengan penuh kasih sayang dan sombong Dan membiarkan tinju Suanyuan Ru memukul dadanya terus-menerus Suanyuan Ru menangis sambil memukuli Tan Yun Setelah meninggalkan bibir merah Suanyuan Ru Tan Yun memegang wajah Suanyuan Ru dan berkata dengan tulus Ruer, aku sangat merindukanmu tahun ini Saya sangat ingin untuk Mendengar pidato itu Suanyuan Ru berhenti memukul Tan Yun Dan air matanya yang salah meneteskan air mata Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata Suanyuan Ru Tapi dia tidak bisa mencium matanya yang berlinang air mata Aku berhutang padamu di masa lalu Dan aku akan lebih mencintaimu dalam hidup ini Tan Yun berkata Dengan lembut menundukkan kepalanya dan mencium mulut ceri lembut Suanyuan Kali ini, Suanyuan Ru tidak memukuli Tan Yun Dia perlahan menutup air matanya Bulu matanya yang panjang terus berdenyut Memberi tahu hati pemiliknya yang sangat gelisah Setelah waktu yang lama, Suanyuan Ru mendorong Tan Yun menjauh dan kembali ke penampilannya yang dingin Pergilah Aku tidak ingin melihatmu sampai aku menemukan ayahku Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk Hati-hati Kamu juga, Suanyuan berkata dengan dingin Aku pergi, kata Tan Yun Tidak, ketika Suanyuan Ru berbicara Dia melihat Tan Yun berbalik dan matanya penuh kengganan Ketika Tan Yun mendorong pintu keluar dan pergi Bibir lembut Suanyuan terbuka dengan lembut dan ingin mengatakan sesuatu Tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya Di bawah sinar bulan yang dingin Tan Yun berdiri di luar aula VIP tempat Suanyuan Ru tinggal dan menolak untuk pergi untuk waktu yang lama Di depan jendela di lantai dua Suanyuan Ru menatap Tan Yun Dan air mata mengaburkan pandangannya Tidak sampai dua jam kemudian Dewa Mu Feng muncul Di sebelah Tan Yun bahwa dia melihat ke belakang Di luar kuil Yuner, kenapa kamu berdiri di luar sepanjang waktu Rauer belum memaafkanmu Raja Dewa Mu Feng memandang Tan Yun dengan ramah Ya, Tan Yun tersenyum mengada-ada Raja Mu Feng berkata dengan ramah Yuner, ketika kamu terluka dalam upacara besar ulang tahun Tangisan sedih Rauer sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padamu Orang tua, saya tidak tahu apa yang terjadi di antara anda Tetapi saya sangat percaya bahwa suatu hari anda akan dipersatukan kembali Tan Yun mengangguk Kemudian, Tan Yun membungkuk dan berkata Rauer akan pergi besok Tolong jaga dia lebih banyak di masa depan Jangan khawatir tentang ini Raja Dewa Mu Feng berkata Di tentara keluargamu, tidak ada yang berani menggertak Rauer Aku berjanji padamu Kemudian, Tan Yun kembali ke Aola VIP Setelah mengobrol dengan Raja Bai Cheng sebentar Dia naik ke lantai dua dan berbaring di sofa Dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama Suamiku, jangan sedih Suara menghibur dari Sen Subing terdengar di benak Tan Yun Aku percaya kesalahpahaman antara kamu dan Rauer akan terpecahkan Yah, kata Tan Yun dengan cemberut Hanya saja dunia Dewa Hong Meng begitu luas Setelah bertahun-tahun, di mana ayah Rauer tinggal Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat Kalau tidak, bahkan jika aku menemukannya Aku akan dibunuh olehnya Sen Subing berkata Apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun merenung sedikit Batu suci menyusun kembali jiwa telah ditemukan Saya perlu retret besar untuk membuat ranah maju dengan pesat Kemudian, saya akan menemukan cara untuk menemukan keluarga elf Dan menghidupkan kembali Yusu Setelah kebangkitan Yusu Su Aku ingin pergi ke negeri Dongeng 9 Surga Hong Meng Pergi ke jiwa yang melahap senyuan Bawa Yu Yan pergi dan bantu dia bangkit secepat mungkin Yu Yan di mulut Tan Yun adalah dewa abadi dan istri Tan Yun Setelah mengambil keputusan Tan Yun dan Sen Subing mengobrol sebentar dan tertidur Matahari merah terbit di langit Para raja dewa, dengan prajurit atau keturunan dewa mereka Mengucapkan selamat tinggal pada Ling Xia Tian Sun Setelah mengirim para dewa keluar dari Hong Meng Sen Fu Ling Xia Tian Sun berkata Ratusan benteng di luar wilayah adalah pintu gerbang ke dunia dewa Hong Meng kita Anda harus bekerja sama untuk menjaga benteng dan melawan invasi setan ekstrateritorial Ya, bawahan patuh Seratus raja dewa berkata serempak Pada saat ini, Li Ximin melangkah keluar dari mansion Menatap Tan Yun dan berkata Jing Yun, ibuku baru saja menyempurnakan menara Tian Sun terbaik ruang waktu beberapa hari yang lalu Suatu hari di luar, itu akan bertahan 500 tahun Kamu sebaiknya tinggal dan berlatih denganku Omong-omong, kita akan memiliki kesempatan untuk bersaing lagi Tan Yun langsung tergerak oleh ucapan ini Melihat hati Tan Yun, Ling Xia Tian Sun tersenyum dan berkata Jing Yun, mengapa kamu tidak tinggal dan berlatih selama beberapa hari Dan kembali ke kota tentara Kintian setelah ranah ditingkatkan Ya, murid patuh Setelah Tan Yun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Raja Dewa Bai Cheng Raja Dewa Bai Cheng melihat apa yang dipikirkan Tan Yun Dan berkata, Yuner, aku tahu kamu masih memikirkan pertempuran hidup dan mati antara Mayor Jenderal Guan Yong dan kamu Ketika Anda menutup di alam rahasia elit kota militer Kintian Saya benar-benar menemukan bahwa orang yang benar-benar ingin membunuh Anda adalah cucu saya Bairi Dengan kekuatanmu saat ini, mudah untuk membunuh Guan Yong Dan alasan mengapa Guan Yong menggunakan pelatihan intensif untuk menarikmu keluar untuk membunuhmu juga dibuat oleh Bairi Guan Yong pernah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak prestasi ketika iblis asing datang Beri orang tua itu wajah dan selamatkan nyawanya Ketika kamu kembali ke kota tentara Kintian setelah retret, aku secara alami akan meminta dia dan Bairi untuk menjelaskan kepadamu Ada beberapa putraku yang ingin membunuhmu Aku akan membiarkan mereka menjelaskan kepadamu secara langsung Selain itu, Bai Zhong juga memberitahuku bahwa ketika kamu berada di alam elit, kamu hampir dibunuh oleh jenderal dewa kecil Liang Li Putra ini melanggar hukum karena dia adalah satu-satunya cucu komandan Liang Yuan Aku akan meminta Liang Li untuk menjelaskan ini padamu saat kau kembali ke kota tentara Kintian Mendengar ini, Tan Yun menganggup dan berkata Yah, karena kamu berbicara untuk Guan Yong, generasi muda akan menyelamatkan nyawanya Terlebih lagi, apakah itu Bai Ri atau Bai Yun, mereka adalah keturunanmu Dan generasi muda tidak akan peduli dengan mereka Tapi Liang Li, aku tidak akan pernah mengampuni